Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febriana Uliasati Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas mengenai hal yang aku suka Bahkan kayaknya hampir seluruh perempuan di dunia ini tuh suka deh, yaitu makeup Nah kita sebagai perempuan tuh pasti pengen banget tampil cantik dalam segala hal Terutama tuh di bagian tubuh luar kita, salah satunya itu wajah Nah wajah agar terlihat lebih cantik, tentu kita akan menggunakan makeup gitu Nah salah satu tujuan kita menggunakan makeup ini adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di wajah kita Supaya kita jadi lebih pede, jadi lebih cantik dan sesuai apa yang kita inginkan Kalau menurut aku pribadi makeup itu sama banget kayak semis-senilainya Kayak musik, lukis, dan lain sebagainya Karena menurut aku, karena buat aku pribadi makeup itu bisa jadi healing buat aku Jadi ketika aku lagi stress, memut, habis ujian, kuliah, dan lain sebagainya tuh Aku kadang makeup-an karena bakal ada rasa kesenangan pribadi gitu Nah ini juga pasti berlaku buat kalian semua Ini terutama cewek-cewek yang pernah makeup-an jam 2 pagi Atau bahkan tuh pas lagi sendirian gitu Karena kalian akan merasakan kesenangan dari diri kalian gitu Ada rasa senang yang beda gitu Nah fungsi makeup itu gak cuma sampai situ Tapi ada lagi, ada banyak hal lagi fungsi dari makeup yang bakal kita bahas di video ini Nah yang pertama adalah seduction Seduction ini adalah mereka yang merasa diri mereka menarik Kemudian mereka menggunakan makeup untuk membuatnya lebih menarik lagi gitu Sebagai untuk meningkatkan penampilan diri Ada pun dari sifat-sifat dari seduction ini Yang pertama dia lebih ramah Karena mereka merasa bahwa mereka itu menarik di mata orang lain Yang kedua adalah assertive Atau mereka bisa mengomunikasikan apa yang mereka inginkan Apa yang mereka rasakan gitu Mereka lebih percaya diri untuk mengkomunikasikan itu Yang ketiga mereka lebih extrovert Nah yang kedua adalah makeup sebagai kamuflase Nah individu yang seperti ini biasanya individu yang merasa bahwa dirinya itu tidak menarik Dia jelek dan lain sebagainya Akhirnya ia menutupi kekurangan itu dengan menggunakan makeup Nah ada pun ciri-ciri atau sifat yang muncul dari orang yang menggunakan makeup sebagai kamuflase Yang pertama adalah cemas Mereka akan merasa lebih cemas karena mereka menganggap bahwa dirinya itu tidak menarik Yang kedua adalah defensif Yaitu mempertahankan diri dari kekurangannya dengan menutupinya dengan menggunakan makeup Yang ketiga adalah emosinya yang tidak stabil Nah misalnya ini adalah pemeran utama dari True Beauty Beberapa dari kalian pasti sudah ada yang nonton drama ini Jadi ini adalah salah satu drama yang dia merasa bahwa dirinya jelek Bahkan orang lain pun karena orang lain Kayaknya karena orang lain bilang kalau dirinya itu jelek Akhirnya ia menutupinya dengan menggunakan makeup Dan dengan makeup ia lebih percaya diri Lebih bisa ngobrol dengan orang banyak Juga memiliki banyak teman Ketika ia tidak menggunakan makeup Maka akan muncul rasa cemas dalam dirinya Kelihatan kan dari film itu, dari drama itu Seberapa cemasnya ia ketika dia tidak menggunakan makeup Ya pasti dia merasa Gimana ya kalau orang lain melihat wajah gue yang jelek ini Maka dari itu makeup sangatlah berpengaruh kepada citra diri Seseorang yang menggunakan makeup sebagai kamuflase Banyak berpengaruh kepada kepercayaan diri Dan ketika ia tidak menggunakan makeup Maka persepsi akan dirinya itu menjadi negatif Hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana penglihatan orang terhadap dirinya Jika ia tidak menggunakan makeup Ia akan lebih introvert dan tidak percaya diri Untuk berinteraksi dengan orang lain Nah segitulah fungsi dari makeup Nah kalau menurut kalian fungsi dari makeup itu apa sih? Nah cukup sekian dari saya Semoga apa yang telah sampaikan ini bermanfaat banget buat kalian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih